Besti, bumbu hitamnya ini merupakan bumbu khas Madura yang resepnya turun-temurun dari generasi ke generasi. Sekedar info nih Besti, bumbu hitam khas Madura itu terbuat dari parutan kelapa yang dimasak bersama bumbu-bumbu dapur. Ini dia Besti, bebek. Bek song kem. Ini kelihatan banyak nih ya. Mari kita makan. Yuk, makan dulu ya Pak. Nih, bebek song kem. Tuh, ini bebeknya masih anget ya. Karena tadi udah di ongseng sama bumbu hitamnya ini. Kekup ya. Aromanya tuh langsung keluar. Luar. Wangi. Kita coba bebeknya ya. Jujur Besti, karena bebeknya dipanasiin pake bumbu hitamnya, rasa si bebeknya ini jadi bener-bener gurih dan meresap ke tulang-tulangnya. Ngepuk, meresap endol. Ngepuk, ngepuk, ngepuk. Ngepuk, ngepuk. Ngepuk, ngepuk. Puas makannya. Iya kan? Hmm. Sambelnya pedasnya pas ya. Jadi yang enggak pedasnya iksa ya. Pedasnya tuh masih agak berkabar. Enak ya. Gurih. Gurih. Jujur Li, sambel hijaunya super duper pedas nampol. Sensasinya menggelegar Besti. Ini ya, biar nikmat lagi nasi. Oh iya, tambahin lagi sih bumbu hitamnya. Kita uok-uok ya, pake nasi. Hmm, campurin sama nasinya. Mantep banget ini. Bebek bumbu hitam ini di uok-uok pake nasi dan sambel hijaunya. Rasanya makin endol. Sensasi pedasnya bikin nangis. Tuh, jadi satu ya. Ada cabainya pedas-pedas, pahit-pahit, cabai hijau, dikit, dan wangi bumbu hitamnya. Biar ikutan gurih, ayamnya ini juga dipanasin pake bumbu hitamnya nih Besti. Nah, selain bebek ada juga ayam songkem. Ayam songkem juga ya. Ini juga pake bumbu madura. Ya, dioseng juga ya. Dioseng sama bumbunya. Uh, porsinya juga lumayan nih ya. Gede. Ini ayamnya. Tuh Besti, walaupun luarnya garing, tekstur daging ayamnya ini lembut banget Besti. Lihat aja tuh Alden dan Tesanti gampang banget grogok dagingnya. Gimana Alden ayamnya? Ayamnya ini enak ya. Berasa digoreng dulu. Jadi lihat kulitnya ini, ada garing-garingnya dikit lah. Dan juga, tuh, tetep lembut ya. Lembut ya ayamnya ya. Tidak kering dia, itu enak. Ternyata ayamnya dipakein bumbu hitam ini juga enak ya. Karena makan nasi cuma sampe bumbu hitamnya aja tuh udah enak ya. Udah enak. Biar makin up dong, kita duetin ayam, nasi, dan sambalnya. Wih, liat deh Besti, ekspresi Alden dan Tetem bener-bener menikmati perpaduan ayam, bumbu hitam, dan sambalnya yang nendang di lidah.